Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan berdekatan, karena akan ada feedback-nya... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Jangan lupa like, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa 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 like, KOMEN dan SHARE... ada background sejarahnya di Pulau Bahir, ya. Karena ada yang tadi saya sampe. Di tanah juga bisa dijadikan sebagai wisata sejarah. Iya, betul, Bu. Lengkap dari wisata bahari, wisata sejarah. Banyak sekali wisata di tanah, termasuk pastinya wisata kuliner, ya. Dan wisata medis, jangan lupa. Bisa jadi terapi. Ada yang lucu. Cuman agak melenceng sedikit, si Leo. Ada yang nanya. Ini saya tadi baca di pertanyaan, ya. Ada yang nanyain, Bu Angel, apa pernah kuliah di BPLP Bali? Benar, Bu. Benar, ya, Bu? Ini, Bu. Oh, jadi benar, Bu. Soalnya itu kebetulan ada salah satu yang ikut IG Live-nya. Jadi, ada yang nanya, apakah Ibu Angel pernah itu? Karena dia juga kuliah di sana, kayaknya, Bu. Jadi, tahu. Dan kebetulan, kalau misalnya itu berarti, sama, Bu, waktu Ibu kuliah di Bali, saya juga lagi kuliah di Bali. Cuman saya di Udayana. Leo, Ibu Angel sama saya berarti seumuran. Tapi jangan bongkar umur, Bu. Tetap awet muda yang pastinya kita. Ada pertanyaan lain nggak, Leo, selain termesok itu? Ada nih, Ibu, dari Mardiana Min. Apakah yang sudah dan sementara dilakukan dalam mempromosikan Pulau Ba'air agar dapat voting SMS yang banyak? Dari Ibu Angel mungkin. Ibu, mohon maaf, suaranya kurang terdengar, Bu. Ya, dengar nggak? Ya, Bu. Jelas sekarang, Bu. Jelas. Oh iya, tadi sudah saya jelaskan. Trik ini kami membaginya atas beberapa tahap. Jadi, bulan Juli sudah kita lalui dengan seluruh staff dan jaringannya, keluarga, rekan, jaringan-jaringan mereka. Semoga, kemudian di bulan ini kita akan dengan Pemdanya, dengan komunitas-komunitas. Kemudian September dan Oktober kita raih lagi, kita garap yang sisanya. Semoga semua pangsa pasar kita bisa kita jangkau untuk meraih banyak voting untuk ini. Mempromosikan surga kita yang masih tersembunyi ini, biar dikenal. Dan jangan lupa, Bu, kalau misalnya memang ada materi video atau foto, bisa juga di-share ke kami, Bu, para Duta. Kami Duta siap membantu untuk mempromosikan nanti. Oh iya, siap-siap, Mas Teo. Akan kita bagikan, bagikan. Nanti kita bagikan. Siap, Bu. Ada pertanyaan lagi? Saya coba lihat dari kolom pertanyaan ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Nah, ini, Bu. Apakah Pulau Bayer sudah menjadi desa definitif? Gini, Pak. Pulau Bayer itu ya. Pulau dia bagian dari wilayah desa. Desa Dula Laut. Memang itu desa definitif. Desa Dula Laut itu. Oh, berarti sudah menjadi desa definitif ya? Iya. Desa Dula Laut. Nah, wilayahnya sebagian itu yang Pulau Bayer, Pulau Adranan, kemudian Pulau Ohimas, pulau-pulau kecil yang di seputaran desa itu. Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Arisa Priyadi, 1304. atau Pulau Bayer sudah menjadi desa definitif. Oke. Oke. Oke, saya sambil scroll-scroll lagi. Kok Sinyo, kalau ada pengalaman mungkin di Pulau Bayer, bisa di-sharing juga ke kita? Iya, kalau misalnya ini sih, aku ini aja deh, tanya dulu yang dari Julian, official 2021 ya, apa sih bedanya Pulau Bayer dengan pulau-pulau yang lain? Kok maksudnya bisa menjadi masuk nominasi gitu, Bu? Bedanya apa? Mungkin keunggulan dari Pulau Bayer-nya sendiri. Oh iya, itu memang kami menganggapnya unggul, karena dia punya keunikan tersendiri. Itu semacam pulau-pulau kecil, tapi dia membentuk atol. Jadi di dalamnya itu ada laguna, kemudian tadi seperti Ibu Esna bilang, ada juga laguna yang kecil-kecil di dalamnya. Betul. Iya. Sehingga itu kami anggap itu punya keunikan tersendiri, yang mau kami angkat untuk kita mempromosikan ke luar lah, biar orang juga tahu sebenarnya ada yang lebih bagus ya, di tempat kita. Dia memang unik gitu loh. Ada pulau-pulau yang bentuk atol, kemudian ada laguna yang besar, yang foto yang kita kirim itu, ada batu yang kecil di tengah, ada lorong-lorongnya di antara tebing-tebing, di mana orang bisa masuk ke luar, lorong-lorong itu, dengan sampan, kemudian ada juga laguna-laguna yang kecil-kecil di dalamnya. Ada karang-karangnya, ada ekosistem itu, laguna kecil-kecil itu. Betul sih. Memang pengalaman waktu saya kesana itu benar-benar bagus banget. Dan apa ya, yang boleh kalau dari yang disampaikan Bu Angel yang saya mungkin lihat secara langsung ya, memang sama yang seperti disampaikan Bu Esna, bahwa warna air lautnya itu benar-benar istilahnya biru-birunya itu. Dia biru, tapi ada juga hijaunya itu. Jadi kadang-kadang orang merasa bahwa kami itu edit gitu, editing gambar. Betul, betul Bu. Warnanya asli. Ya, ya, benar-benar. Itu yang uniknya, memang benar-benar, saya pun waktu foto itu pun tanpa harus di-edit, soalnya saya memang juga kalau misalnya Bu tuh gak pernah mau edit terlalu ini ya, Bu. Jadi, memang warnanya benar-benar bagus. Makanya, saya bilang, Leo, harus kesana. Waktu itu dia gak sempat mampir kembali. Bagus, padahal udah tinggal sedikit lagi nyampe kesana, cuma gak jadi kesana. Karena waktu juga mungkin mudah-mudahan. Karena waktu juga, waktu itu sih. Ya, amin-amin. Pastinya saya ingin balik lagi ke Lalu ke Dula juga, mau explore disana lebih dalam lagi. Kalau misalnya udah bisa jalan-jalan lagi ya, Leo. Iya, betul-betul. Karena memang tadi dijelaskan juga oleh Ibu Esna ya, ternyata disana masih banyak sekali destinasi pariwisata yang bisa kita kunjungi. Bahkan yang masih tersembunyi juga ya, Bu. Dan itu mungkin bisa nanti untuk jadi masuk destinasi di api 2022 nanti, Bu. Ya, sebenarnya begini, Mas. Dengan modal alat snorkeling aja itu di tepi pantai itu udah bisa dapat lihat ikan-ikan ikan nemo yang kecil-kecil karang-karang. Keren. Iya, keren sebenarnya. Iya, iya, iya. Bener-bener banget. Betul. Lalu juga pasirnya yang di deket pinggiran itu pun iya. Lalu kalau misalnya kita masuk ke dalam masuk ke dalam dengan sampan itu pun juga pemandangan dan kiri-kanannya juga bagus banget. Pokoknya lengkap dah, Leo. Lengkap nih. Dan itu aman ya, karena di api tebing-tebing jadi tidak ada ombak ya, Bu. Itu. Gak ada. Gak ada sama sekali. Gini, Mas. Leo, itu walaupun di luarnya itu ombaknya gede, tapi ketika masuk di dalam tetap tenang gitu. Bener. orang kalau mau apa ya, menghilangkan stres itu ke situ aja. Menikmati pemandangan alam. Aduh, damai lah. Bahkan tinggal pakai yang model. Model itu Leo pelampung yang apa, yang kayak tempat tidur yang kecil itu. Taruh aja di situ, kita di atas teman. Nyantai banget. Iya kan? Aduh. Aduh. Bener-bener pengen ke sana langsung ini. ketemu sama Bu Angel sama Bu Esna. Iya, boleh. Nanti kita ke sana. Duta Api akan ke sana. Nami-nami. Nah Ibu, ini ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Angel. Pesan-pesan untuk para audiens ataupun wisatawan yang mungkin berencana datang ke kota tua. Tepatnya mungkin mau nanti berwisata ke Pulau Bayer. Apakah ada pesan-pesan Ibu? Iya. Saya mengundang lah semua untuk datang ke sini wisatawan. Kami punya potensi yang bagus. Yang nggak bisa dilihat di tempat lain. Iya. Kami punya pulau-pulau yang bagus. Airnya juga masih jernih. Karang-karangnya juga masih bagus. Ikannya juga masih kelihatan dari atas. Nah, kalau mau mau datang ke sini carilah cuaca musim yang bagus. itu sekitar bulan Maret sampai dengan Mei itu agak tenang. Kemudian September sampai November datanglah. Oke. Berarti bisa dua kali ya. Ya, bisa ke semua pulau-pulau. Bisa lihat semuanya. Karena waktu itu ya cuacanya sangat-sangat bersahabat. Wah. Jadi masih diingat-ingat Maret, April, Mei, sampai Mei, kemudian September, September, November ya. Siap-siap. Ibu, kira-kira ada waktu ideal nggak, Bu? Misalnya berkunjung ke sana, misalnya idealnya seminggu deh ada di sana gitu. Oh, berapa lama? Di bulan itu. Di bulan itu seminggu pasti atau seminggu. Ya, itu pasti bisa lah menikmati semua. Keliling semua ya, Bu? Keliling. Dengan speedboat udah bisa lah. Kalau ke Pulau Dula, dengan semua pulau-pulau kecil-kecil. Asik banget sih memang kalau misalnya udah ke wisata alam, pasti bentar lama-lama. Semuanya masih asli. Pantainnya juga luar biasa di sana indah-indah ya. Pasirnya putih, ya. Airnya masih jernih. tandingannya kelihatan. Iya, Leo. Selain itu juga mau disampaikan juga ya untuk nanti hari ini kebetulan kan tanggal 1 Agustus tuh. Betul. Jadi, hari ini juga akan ada apa ya, istilahnya itu nominasi yang bakal masuk di tiga besar. Pengumuman sementara. Oh, ya. Karena kemarin 31 Juli dan sekarang 1 Agustus. Nanti pukul 2 akan muncul di YouTube channelnya YouTube channelnya apa, Leo? Api World. Lalu nanti jam 2 akan dihubungkan di masing-masing akunnya dari ambasadurnya Indonesia termasuk di tempat saya juga. Dan satu lagi nanti akan di broadcast langsung ke masing-masing daerah ya. Sekitar pukul 3 infonya. Dan ada bocoran yang bagus ya, Leo? Untuk Pulau Baer. Ada bocoran mengembirakan nih untuk Pulau Baer. Pulau Baer saat ini ada di posisi 3 teratas. 3 besar. Luar biasa. Tepatnya mantap. Terima kasih Pak Leo. Mantap. Jadi strategi yang dijalankan udah bener ya, Leo? Makanya saya wah gila strateginya bagus banget ini. Jadi diteruskan strateginya Bu Angel untuk bulan-bulan berikutnya jangan sampai kecolongan. Oh enggak. Kita udah udah terencana kok, Mas. Wah hebat, hebat. Ya, teruskan. Ya, untuk untuk vote-nya nanti jangan lupa ada di IG-nya ayojalanjalanindonesia di Instagram at ayojalanjalanindonesia lalu ada di Youtube-nya at api award lalu juga bisa di SMS. SMS-nya itu untuk Pulau Baer sendiri di 18F lalu ketik ke 99386 itu untuk Pulau Baer. Yang sekarang posisinya ada di 3 besar. Selamat untuk Pulau Baer. Semoga bisa terus berjaya sampai di malam puncak nanti. Oke. Oke, tadi kan kita sudah tanya pesan untuk wisatawan dari Ibu Angel ya, dari Ibu Esna sendiri kira-kira ada pesan gak nih untuk wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Baer nanti. Oh iya. Jadi begini pesan jangan ragu-ragu soal kenyamanan kami jamin keamanan-keamanannya kami jamin selalu jamin nyaman. Kemudian ajak banyak-banyak bisa tempat dari luar supaya datang menikmati keindahan yang ada di Pulau Baing. dan dia punya destinasi yang lain selain Pulau Baing bisa kita Pulau Baing juga ada beberapa destinasi yang belum diangkat. Jadi mungkin dari seorang yang datang kami mengundang untuk berkunjung berkunjung ke tempat-tempat yang belum belum apa belum di nanti kami siap untuk mengantar keamanan kami jamin karena kita nyaman dulu kita nyaman dulu baru kita bisa masuk ke sana jadi aman insyaallah aman amin oke oke kok sepertinya ini kita sudah menjelang di akhir nih nanti ya gak terasa satu setengah jam kita ngobrol ya dengan Bu Esna sama Bu Enja nanti kita eh aku mau pantun dong boleh 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 saya juga punya Bu saya mau minta bantuan dulu ya Bu nanti mungkin bisa dipilih untuk pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira menarik bisa nanti kita kirimkan giveaway tadi giveaway-nya ada gelang dan kerang ya yang menarik banget bagus banget bagus banget jadi kalau ada pertemuan-pertemuan 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 di desa kita bagi sebagai alat yang hukum itu ada ah yaitu siap terima kasih Bu oke Untuk penutup nanti kita Kita mau pantun ya Ibu Angel ternyata sudah menyiapkan pantun Nah supaya seru Supaya seru nanti setiap bait Jadi kita akan jawab Cakep, mantep, asik, ea Itu ya Bu Cakep, mantep, asik, ea Oke Ibu Angel mungkin bisa dimulai Dengan pantunnya Ya aku Pantunnya ada ini loh Ada beberapa Boleh, boleh Bu Kita mengikuti Mas Menteri kita kan Mesti berpantun Ya, betul Ya, dimana gerangan Si Bunga Seruni Diatur berbaris di kotak tua Mantap Dimana gerangan Dimana gerangan surga tersembunyi Asik Di Pulau Bayer Di Kota Tua Lagi, lagi Ada angsa bermain air Lagi ya Ada angsa bermain air Bermain air Di dalam terusan Mantap Ayo wisata Ayo wisata ke Pulau Bayer Asik Kesurga tersembunyi Bagaikan lukisan Terakhir, terakhir Terakhir nih Yuk makan semangka Siang-siang Biar terlepas bahaganya Ayo teman-teman semua Seluruh Indonesia Kita dukung banyak Sebagai juara Saya dukung juga Ibu Esna mungkin ada pantun juga Ibu Esna Ada yang buku Esna Ada yang buku Esna Bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana ini Bagaimana ini Sudah baca Sudah baca Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Ayo kawan-kawan Tau yang belum tua Hampirlah ke Pulau Bayer Asik Leo Leo Aku juga gak mau kalah dong Oh iya Silahkan Ayo gilirannya Ayo Boleh ya Silahkan Bawa air Tangkap ikan bawal Cakep Sayur kangkung Enaknya pakai bawang Cakep Pulau Bayer Kebanggaan Kota Tual Oh cakep Ayo dukung Bayer Untuk jadi Yang pemenang Oh Ayo juga deh Saya juga Saya juga ada Saya juga ada Jangan lupa Cakepnya ya Bertandang Bertandang Ke kampung Tradisional Cakep Cakep Berenang di sungai Sampai ke hilir Cakep Mantap Berkunjung ke kota Tual Asik Jangan lupa Bersenang-senang Di Pulau Bayer Asik Mantap Mantap Oke Ibu Enjir Ibu Esna Terima kasih Untuk waktunya Mohon maaf Kalau misalnya Ada salah-salah kata Ada salah-salah teknis Di depan tadi Semoga Pulau Bayer Bisa terus berjaya Sampai nanti Di malam puncaknya Api Award Di bulan Semoga Amin Thank you Banget Terlalu buat semua Salam sehat Mas Sampai ketemu di Api Talk Selanjutnya Terima kasih Sampai ketemu di Pulau Bayer Amin 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 Bu Enjir Bu Enjir Ditunggu ya Kami tunggu Iya Kami tunggu Amin Amin